Sore-sore mami mau masak bakso goreng Halo assalamualaikum teman-teman Tabe di gimana kabarnya hari ini Semoga selalu sehat dan bahagia selalu Amin Mau bikin bakso goreng tentunya siapkan Minyak panas dulu Ini sudah panas mami sudah cek-cek Dan mami masukkan bakso yang sudah Mami tadi siapkan Mami tadi cek-cek minyaknya pakai tangan ya teman-teman Tapi jangan dicelupin Ya kali mau celupin tangan cari perkara Nah itu namanya Oh iya ini tadi sebelum mami goreng Baksonya mami iris sedikit di bagian atasnya Soalnya pernah mami goreng bakso juga Dan mami gak iris sedikit bagian baksonya Jadinya pas digoreng itu Baksonya meletup-letup Malah ada yang keluar panci Eh keluar wajan maksudnya Sebenarnya tergantung dari jenis baksonya juga sih Tapi untuk bakso yang ini Mami belum pernah goreng sebelumnya Jadi jaga-jaga aja jangan sampai dia juga Meletup-letup dan alhasil Baksonya gak meletup sama sekali teman-teman Ini sudah matang Mami mau angkat Oh iya mami gak pakai saringan untuk meniriskannya teman-teman Soalnya gak ada Tempat nasi yang di depan mami itu sebenarnya bisa dijadikan saringan Tapi waktu itu mami lupa Jadinya pakai piring ini aja Piring jadul punya nenek yang mami bawa dari kampung Sedikit cerita waktu pulang kampung kemarin itu Banyak banget barang-barangnya nenek yang aku bawa Mulai dari piring ini Mangkok-mangkok dan juga tempat nasi yang tadi Soalnya mama juga udah gak pakai Pas bilang sama nenek juga dia izinin Jadi dibawa aja ke sini Mumpung gratis dan barangnya menurutku unik-unik Lanjut-lanjut lagi dengan bakso gorengnya Ini mami mau bikin bumbunya Bumbunya simple aja Cuma bawang merah, bawang putih dan juga cabai Cabainya juga mami cuma pakai tiga Soalnya aku gak terlalu suka yang pedes teman-teman Apalagi ada Alia juga Untuk bahan-bahan bumbunya langsung aku mau blender aja semua Terima kasih telah menonton Nah tadi aku sudah tumis bumbu-bumbunya Kalau dirasa bumbunya sudah harum Masukin bakso yang sudah digoreng Jangan lupa juga tambahkan kecap Disini juga aku pakai gula pasir Dan tentunya jangan lupa tambahkan penyedap rasa Dan juga garam Tambahkan sedikit air dan biarkan bumbunya meresap Aduk-aduk sebentar sampai semua bumbunya menyatu Dan ini gak perlu terlalu lama dimasak lagi ya Soalnya kan bakso gorengnya itu sudah mateng Dan ini dia penampakan bakso goreng yang sudah jadi Taraaa Menu simple ala mami untuk makan malam kami